Petugas gabungan langsung menggelandang dua terdakwa kasus pembacokan siswa SMK berinisial MA dan SA di ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Kota Bogor pada Senin Siang. Selain menghadirkan dua terdakwa, persidangan juga menghadirkan sekitar 10 orang saksi serta perwakilan BAPAS. Dalam agenda sidang pertama ini, Majlis Hakim membacokan dua dakwaan pasal alternatif perlindungan anak dan pasal 338 pidana anak terhadap terdakwa MA. Pihak pengadilan sengaja menggelar persidangan secara tertutup lantaran terdakwa masih berusia 17 tahun atau di bawah umur dan satu terdakwa lainnya sebagai saksi. Sementara itu puluhan keluarga, guru hingga rekan sekolah korban juga ikut memadati selasar di luar ruang sidang. Mereka berharap para terdakwa dapat diproses hukum sesuai prosedur dengan ganjaran yang setimpal. Agenda yang hanya boleh masuk bagi Bapak Antoni yang agung. Jadi kita juga belum tahu di dalam bagi isinya apa. Karena kita di luar. Agenda sidangnya sidang apa? Sidang pembacaan dakwaan di Kayak Perikana baru pertama. Sidang pertama ya? Untuk para pelaku dihadirkan? Para pelaku tadi hadir juga. Jangan yang disidangkan satu dulu. Yang satu udah kelah, tadi udah disalah. Dari saksi dulu gitu ya. Tapi mungkin sidangnya satu-satu. Gak sama. Cuman hari ini di agenda SIPP kita, perkara nomor tujuh ya. Perkara nomor tujuh, git anak. Perkara, sebentar ya, saya buka SIPP. Perkara nomor tujuh, git anak ya. Khusus anak. Hari ini agendanya pembacaan dakwaan dari jaksar dan umir. Mungkin karena tertutup tadi ya. Gak bisa diliput ya. Sidang tertutup ya. Sudah ada PH-nya sama Bapak juga pasti sudah hadir. Karena perkara anak. Itu dakwaannya, dakwaan alternatif. Jadi terdakwanya atas nama Muhammad Albani. Muhammad Albani al-Hizbani. Dengan dakwaan alternatif ke satu itu. Dakwaan ke satu. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto Pasal 80 Ayat 3 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah. Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang Junto Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Dan atau dakwaan keduanya perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Junto Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana. Mungkin itu sementara itu yang mesti dapat saya sampaikan karena saya juga belum konfirmasi dengan keduanya. Persidangan lanjutan terhadap dua terdakwa ini akan kembali digelar beberapa pekan mendatang sebelum nantinya akhir putusan sidang. Sebelumnya seorang pelajar bernama Arya Saputra tewas disabut pedang oleh tiga siswa berboncengan saat menyeberangi pertigaan jalan Raya Pomad sebulan lalu. Polisi akhirnya menangkap dua orang pelaku namun satu pelaku utama berinisial ASR hingga kini masih buron. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.